pada kesempatan kali ini di tangan saya sudah ada satu unit yaitu seri realme c31 ataupun c35 kasusnya disini lupa pin pola ataupun password bisa teman-teman lihat sendiri ya apabila teman-teman mengalami seperti ini kita akan coba melakukan hard reset via recovery mode tanpa harus menggunakan komputer ya oke langsung kita matikan dulu hp realme c31 ataupun c35 oke setelah hp mati kita perlu menekan yaitu fold bawah eh fold bawah sorry kita perlu menekan yaitu tombol power tambah fold bawah jadi kita harus menekan tombol power tambah fold bawah secara bersamaan untuk cara tekannya langsung secara bersamaan saya tekan ya oke saya tekan lepas saya tekan lagi 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 oke kita lepas apabila sudah ada logo realme seperti ini apabila teman-teman nanti mengalami gagal tidak mau masuk ke mode recovery mode silahkan diulang ya sampai masuk ke mode recovery seperti ini ini tanda logo android jika sudah tampil seperti ini kita perlu menekan tombol power tambah fold atas jadi kita harus menekan secara bersamaan oke langsung saya tekan tombol power tambah fold bawah secara bersamaan sekali saja ya seperti ini sekali saja ya oh kalau nggak bisa kita pentam aja dulu sebentar saja ya tidak mau kalau power tambah fold bawah tidak mau kalau power tahan fold bawah dan fold atas tidak mau juga tapi dia biasanya fold atas kita tekan lagi power tambah fold atas ya oh iya 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 jadi tadi tadi saya tekan yaitu cepat-cepat ya tap 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 seperti itu apabila sudah masuk ke mode recovery kita pilih yang namanya web data factor reset kita gunakan fold bawah ini dia kita pilih power untuk kita klip ok disini kita gunakan fold bawah kita klip faktor data reset kita gunakan power lagi ya oke proses nah disini sudah ada keterangan web data format data sudah selesai langsung kita pilih reboot eh reboot apa nih reboot system now ya langsung kita tekan power maka secara otomatis hp nya akan restart dan masuk ke proses booting nah disini agak lumayan lama ya tapi disini saya akan mempercepat itu dua kali supaya tidak kelamaan kita tunggu nanti teman-teman tetap harus menunggu sekitar 5 menit 5 menit ataupun 10 menit lah prosesnya biasanya seperti itu ya nah apabila teman-teman tadi sudah menunggu hidup maka tampilannya seperti ini jadi saya akan mempercepat dua kali ya langsung kita pilih bahasa Indonesia kita klip lanjut untuk wilayah juga kita pilih oh bisa kita lewati tadi coba saya kembali kita pilih Indonesia kemudian kita checklist lanjutkan berikutnya untuk jaringan wifi sepertinya kita harus menghubungkan ke jaringan wifi ya dan di bagian atas juga sudah ada logo gembok secara otomatis ini saya rasa pasti terkunci akun google yang biasa kita sebut setelah melakukan faktor reset kita hubungkan dulu teman-teman boleh menggunakan jaringan wifi ataupun menggunakan data seluler ya memeriksa update kita tunggu sebentar sekitar 2 menit disini saya juga mempercepat dua kali ya oke sudah masuk kesini kita pilih jangan salin memeriksa update juga tunggu sebentar oke dan ternyata setelah kita melakukan faktor reset tadi diminta aplikasi pin ponsel telah disetel ulang kesetelan pabrik masukkan pin sebelum menggunakan ponsel tujuan kita melakukan faktor reset tadi dikarenakan lupa pin ya coba kita gunakan akun google saya bagi teman-teman yang ingat akun google silahkan login apabila teman-teman tidak ingat sama sekali tentunya kita perlu membaipas untuk cara bypassnya tidak saya lanjut di video ini tetapi saya nanti akan membuat tutorial linknya saya taruh di deskripsi video ya bagi teman-teman yang mengalami seperti ini silahkan cek di deskripsi video saya ini untuk video ini cukup disini dulu terima kasih sudah menonton bagi teman-teman yang suka dengan video ini tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ini selamat menikmati selamat menikmati